Saya berharap bahwa empat partai pengusung ini kompak, saya mudah-mudahan diberi kesempatan tetap bersama Mas Emil. Mas Emil lagi? Mas Emil, saya mudah-mudahan diberi kesempatan tetap bersama Mas Emil. Saya merasa nyaman dan produktif bersama Mas Emil 5 tahun kemarin. Ya, saya menyampaikan ini klaster satu adalah partai-partai yang sudah memberikan surat rekomendasi. Klaster satu ini ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN. Nah, kemudian klaster dua. Klaster dua ini partai-partai yang sudah membangun komunikasi. Ada PDI, ada P3, ada PSI. Insya Allah dalam waktu sangat dekat, P3 akan menyampaikan rekomendasinya. Berikutnya, partai-partai mungkin dalam pengembangan komunikasi berikutnya itu klaster tiga. Kira-kira begitu, kawan-kawan. Belum, itu masuk klaster ketiga. Jadi klaster pertama yang sudah turun rekomendasinya. Klaster kedua adalah sudah terbangun komunikasi. Klaster ketiga yang belum terbangun komunikasi. Berarti PAB dan PDIP masuk klaster tiga, Bu? PDIP ya klaster dua. Saya sudah ketemu sama Pak Syed Abdullah, Ketua PDI Jawa Timur. Kita sedang memaksimalkan berkomunikasi sampai turunnya rekomendasi. Jadi kalau sekarang komunikasi-komunikasi terbangun, tapi tentu kita berharap bahwa itu akan terwujud dalam rekomendasi secara definitif. Misalnya adalah Bapak-Bapak Emil. Kira-kira seperti itu. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.